Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi my student, welcome back to my channel English learning material for junior high school grade 7 Chapter 2, This is me Bab kedua, ini adalah saya Materi pembelajaran, pada bab ini Keserta diri belajar melakukan komunikasi lisan dan tulis Untuk mengkomunikasikan jadi dirinya Dengan pendek dan sederhana Termasuk nama, asal, alamat, kesenangan, dan anggota keluarganya Kemampuan ini dapat meningkatkan kecerdasan sosial peserta didik Terutama menjadi lebih mengenal diri dan keluarganya Saling mengenal satu dengan lainnya bukan hanya tahu nama Serta meningkatkan rasa percaya diri dan perhatian kepada orang lain Fungsi sosial dari proses pembelajaran kita adalah berkenalan Memperkenalkan diri sendiri dan orang lain Memperkenalkan diri sendiri dan percaya diri sendiri dan percaya diri sendiri Jadi kita akan belajar Taling berbagi satu dengan yang lainnya Dalam hal identitas kita Kesukaan kita Apa yang disukai Lalu kemudian anggota dari keluarga kita masing-masing Oke my student Now we will learn to tell other people about our names Our origins and our home address Kita akan belajar untuk mengatakan kepada orang lain Tentang nama, suku, dan alamat rumahnya Hello my name is Hasnida I am from West Sumatera I live in Padang in Kampung Mutiara On Jalan Kemangi to be precise I like at 23 Jalan Kemangi Next Hi my name is Tito Peso lima I am from Seram Island I live in Kampung Medan RT4 RW7 On Jalan Teratai Precisely I live at 23 Jalan Teratai Hello my name is Heira I am from Sentral Kalimantan I live in Palangkaraya In Kecamatan Rangutan RT3 RW4 On Jalan Belimbing To be precise I live at 15 Jalan Belimbing Contoh perkenalan dalam bahasa Inggris Menyebutkan nama Asal Kemudian tempat tinggal Good afternoon Good afternoon My name is Gideh Fatimah I am from West Java I live in Bandung In Kampung Pandan On Jalan Serai Precisely I live at 46 Jalan Serai Bandung Hi my name is Azwar I am from South Sulawesi Live in Makassar In Kampung Angin Mamiri RT4 RW5 I live on Jalan Buntu To be precise I live at 10 Jalan Buntu Makassar Contoh perkenalan Dari berbagai alamat Dari berbagai suku Satu dengan yang lainnya Saling mengetahui Bukan hanya segedar namanya Student We will present Not read The facts about each person To each other orally Kita akan Mempersentasikan diri Bukan membaca Kenyataan tentang Masing-masing orang Kepada orang lain Secara lisan Masing-masing Silahkan memberkati Kalian diri Berdasarkan Contoh Biodata Yang ada Di bawah ini We will use the right prepositions Add on In For the places We will spell the words And use the punctuation Marked correctly We will say the words Loudly Clearly And correctly Jadi kita akan menggunakan Preposisi yang tepat Tentang penggunaan Add On In Untuk Menyatakan Keterangan Tempat Kita akan Mengucapkan Mengejaan kata Dan menggunakan Tanda baca Yang benar Kita akan Mengucapkan Dengan Keras Dengan jelas Dengan Benar Silahkan Semasing Mempraktekannya Di rumahnya Sendiri-sendiri Student This is The formula Of Using prepositions In On At Time And Location Jadi penggunaan In Untuk skala yang lebih besar Waktu Adalah untuk Abad Centuries Dekades Years Month And Week Untuk waktu Dia secara umum Lebih besar Dari yang lain Untuk location Dia Penggunaan In Dipakai untuk Country City Nature Kemudian Penggunaan On For Days And Weekend On Saturday On Monday Dan lain Dan sebagainya Dan Dia lebih Kecil More specific On Smaller On Street On Avenue Lalu kemudian Add Very specific Smell Jadi Dia lebih Kecil Lagi Dibandingkan In Dan On Contohnya Leave Add Let me Add 12 o'clock Itu penggunaan In On And Add Silahkan Disimak Dialog Berikut Ini Saling Menanyakan Dan Menjawab Pertanyaan We will ask And answer Questions About Our names Origins And Home Addresses What's your name? My name is Hasnida Where are you from? I am from West Sumatra Where do you live? I live in Padang In Kampung Mutiara On Jalan Kemangi To be Precis I live At 23 Jalan Kemangi Next And you What's your name? I am Max Max Bayi Where are you from? I am from East Nusa Tenggara Where do you live? I live in Kupang In Kecamatan Angkasa On Jalan Denpasar Precisely I live at Five Jalan Denpasar Dari Tanya jawab Identitas ini Kita bisa Mengenal Lebih jauh Orang yang Dianggap Let's say Every letter Loudly Clearly And correctly Listen The song Please It's the alphabet song A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, and Z Now I know my ABCs 26 letters from A to Z 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 A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, and Z Now I know my ABCs 26 letters from A to Z Okay my student we will learn how to spell our names How do you spell your name? My name is Citi S-I-T-I My name is Benny P-E-N-I And next We will learn to tell more information about ourselves We will learn to tell our hobbies and what we like in our life Hi I'm Anissa I am student of SMB Teladan Bangsa Bulungan I live in Bulungan North Kalimantan My hobbies are cooking and running My favorite colors are yellow and blue My favorite snack is fried banana Nice to see you Ini perkenalan Anissa Macap dari nama sampai makanan kesukaan Now collecting information Mengumpulkan informasi Berdasarkan view data yang masih kosong di bawah ini Silahkan isi dengan namamu Dengan hobimu Dengan kesukaanmu Dengan alamatmu Lakukan di rumah And then We will learn to tell more information about ourselves We will learn to tell each other the members of our family Ini lebih lengkap lagi Bukan hanya mengatakan tentang dirinya Akan tetapi juga memperkenalkan anggota keluarganya Silahkan masing-masing menyimak Membaca Menganalisa Agar bisa ditirukan How to tell more information about ourselves About our members of family Student Next We will be associating Kita akan mengasosiasikan Ini ada tabel Tentang biodata Baik diri Baik diri Ya Tampak tinggal Anggota keluarga Nama Anggota keluarga Kesukaan Dan lain sebagainya Silahkan isi Dengan View data Masing-masing Serta didi Lakukan di rumah Student Thank you For watching my video Please like and subscribe See you next time Insya Allah Kita akan diketemukan oleh Allah Dalam keadaan yang lebih baik Penuh semangat Dan terus belajar Lebih giat agar menjadi manusia yang bermat Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton